Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo semuanya, gimana kabarnya hari ini kak? Semoga selalu sehat ya Kembali lagi dengan Bu Dewi Dalam pembelajaran PAI ya kak Yuk baik, sebelum kita mulai pembelajaran hari ini Kita berdoa terlebih dahulu ya Doa sebelum belajar Bismillahirrahmanirrahim Rabbi jidani ilmah Warazukani fahmah Allahumma unfa'ni bima alam tani Wa alimni bima yang unfa'ni Warazukani ilmai yang unfa'ni Amin Baik laka pada hari ini kita masuk ke bab tiga Yaitu tentang rajin menuntut ilmu Dan ada tiga poin yang akan disampaikan Yang pertama hadis tentang anjuran menuntut ilmu Yang kedua Rilaku rajin menuntut ilmu Dan yang ketiga Hikmah rajin menuntut ilmu Pada hari ini Bu Dewi akan menyampaikan Poin pertama yaitu hadis menuntut ilmu Hadis tentang anjuran menuntut ilmu Menuntut ilmu artinya mencari ilmu Baik dengan jarang bertanya Melihat, mendengar, atau membaca Menuntut ilmu hukumnya wajib Bahkan Wahyu yang pertama diturunkan Kepada Rasulullah SAW Berbunyi ikro Artinya bacalah Dengan wahyu tersebut Secara tidak langsung Ada perintah untuk menuntut ilmu Yang pertama Hadisnya Nabi Muhammad SAW bersabda Tolabul ilmi faridutun ala kulli muslimin Artinya Mencari ilmu itu wajib Bagi setiap orang muslim Baik laka kesimpulan hadis tersebut Bahwa menuntut ilmu itu hukumnya wajib Bagi siapa kak? Bagi muslim laki-laki Maupun muslim perempuan Yang besar Maupun yang kecil Yang muda Maupun yang tua Maka wajib bagi kita Sebagai muslim Selalu rajin menuntut ilmu ya kak Sebagaimana ulama terdahulu berkata kak Utlubil ilma Minalmahdi Ilalahdi Yang artinya Tuntutlah ilmu itu Sejak dari ayunan Sampai ke liang kubur Maksudnya itu kak Kita menuntut ilmu Itu dari sejak Kecil pada usia balita Semenjak lahir Kita telah diajari oleh orang tua kita kak Iya bagaimana cara berjalan Berlari Dan Berbicara Ataupun bermain Dan masih banyak lagi kak Dan kita terus belajar Sampai Menutup mata Atau meninggal Hadis kedua berbunyi Hadis riwayat muslim Yang artinya Barang siapa berjalan di jalan untuk menuntut ilmu Maka Allah akan memudahkan jalan baginya menuju surga Nah penjelasannya kak Allah akan memudahkan jalan menuju surga kak Bagi orang yang menuntut ilmu Jadi kita tidak boleh males ya Harus rajin menuntut ilmunya Dan Allah akan meningkatkan derajat orang-orang yang berilmu kak Dan hadis ketiga Rasulullah s.a.w. bersabda Yang artinya Barang siapa berjalan untuk menuntut ilmu Maka dia berada di jalan Allah Sampai dia kembali Hadis riwayat Maksudnya kak Menuntut ilmu itu seperti berjuang di jalan Allah Ya dalam menuntut ilmu juga kita harus ikhlas kak Karena Allah Karena orang yang ikhlas menuntut ilmu Akan mendapatkan pahala dari Allah Dan ilmu sebagai bekal hidup di dunia dan akhirat kak Ya imam syafi'i berkata Yang artinya Barang siapa menghendaki kehidupan dunia Maka wajib baginya dengan ilmu Dan barang siapa menghendaki kehidupan akhirat Maka wajib baginya dengan ilmu Dan barang siapa yang menghendaki kedua-duanya Maka wajib baginya dengan ilmu Subhanallah kak Bahwa penting sekali ya kak Kita menuntut ilmu Karena menuntut ilmu Hukumnya wajib ya kak Agar kita ingin bahagia di dunia Maka kita harus dengan ilmu Dan jika kita ingin bahagia di akhirat pun Harus dengan ilmu Kenapa bu Dewi? Ya karena kalau kita Tidak punya ilmu Kita akan menjadi orang bodoh Kita akan menjadi orang yang dihinakan Dan direndahkan oleh orang lain Makanya kita harus berilmu ya kak Jadi kita harus bangat kak Dalam menuntut ilmu ya Sampai disini paham kak? Baik Kesimpulan pembelajaran hari ini kak Yang pertama Bahwa menuntut ilmu Hukumnya wajib ya Bagi muslim laki-laki Maupun muslim perempuan Dan yang kedua Menuntut ilmu Dari kecil Atau ayunan Sampai ke liang kubur Yang ketiga Allah akan memudahkan Jalan menuju surga Bagi orang-orang yang menuntut ilmu Keempat Menuntut ilmu Seperti berjuang di jalan Allah Dan yang terakhir Ilmu sebagai bekal Hidup di dunia Dan akhirat Demikian Kesimpulan pembelajaran hari ini kak Semoga kita dipahamkan oleh Allah SWT Amin Baik kak Tugas pada hari ini Yaitu hafalkan hadis Dan artinya Yang berbunyi Tolabul ilmi Fari dotun Ala kuli muslimin Artinya Mencari ilmu itu wajib Bagi setiap orang muslim Dan hadisnya bisa dilihat kak Di buku paket PAI Halaman 23 ya kak Nah dikirimkan dalam bentuk rekaman Poets atau video kak Ya Paling lambat Kumpulkan pada hari Jumat ya kak Tanggal 4 September 2020 Terima kasih Baik kak Untuk materi pekan depan Kita akan membahas tentang Trilaku rajin menutup ilmu Dan hikmah rajin menutup ilmu Ya Baik kak Kita akhiri pembelajaran hari ini Dengan mencapkan Alhamdulillah Kurang lebihnya Ibu mohon maaf Wassalamualaikum Warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton M devices